Oke, hari ini kita akan belajar missing letters. Kita hanya type the missing letters to complete the sentences. Ini kemarin sudah kita singgung sedikit. Dan secara umum teorinya sama dengan yang tadi malam kita bahas itu. Karena missing letters berarti kita harus menguasai word. Missing letters, huruf-huruf yang hilang itu, kita tuliskan untuk membentuk sebuah kata. Jadi kita juga harus paham tentang word, tentang kata. Itu beberapa teori sudah kita bahas malam. Nanti akan kita bahas lagi dan kemungkinan ada beberapa yang mirip dengan yang tadi malam sudah kita bahas. Oke, kita mulai aja. Apa ini? Ilustrasi aja. Nah ini aja ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menguasai topik tentang missing letters ini. Yang pertama, enrich your vocabulary. Perbanyak vocabulary Anda, perbundaran kata. Especially meanings in context and spelling. Terutama meanings in context, arti menurut konteks, arti sebuah kata menurut konteksnya. Dan juga spellingnya, pengejaan, cara menulisnya. Kita harus pahami. Kemudian cara memperluas vocabulary dengan watch varieties of TV shows, news, movies, etc. Ini bisa dilakukan dengan melihat YouTube. Banyak variety show di YouTube yang berbahasa Inggris tentunya. Kalau bisa, usahakan yang ada subtitlenya. Meskipun kata-katanya bahasa Inggris, suaranya yang kita dengar itu bahasa Inggris. Kalau ada subtitle bahasa Inggrisnya, itu akan membantu kita meningkatkan vocabulary. Familiarize yourselves with the previous aspects of vocabulary. Next, read articles in magazines on hobbies, sports, music, policies, history, baruji, etc. To broaden your horizon. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, semakin kita banyak membaca teks yang bagus, teks bahasa Inggris yang bagus, itu akan meningkatkan vocabulary kita. Jadi, sekali lagi, teks bahasa Inggris yang bagus, itu yang dibuat oleh orang yang memang pinter bahasa Inggris. Bukan orang, misalnya, kemarin saya kasih contoh, orang Thailand yang ngerti bahasa Inggris dikit-dikit, terus bikin teks bahasa Inggris, kemungkinan banyak salahnya. Kalau dibikin oleh akademisi orang Amerika atau orang Inggris, Nah, itu kan bahasa Inggrisnya pasti bagus. Itu yang kita perbanyak untuk dibaca. Next, understand more grammar rules and patterns. Example, Gracia puts videos on English grammar. Kita harus kuasai grammar, grammar bahasa Inggris. Kalau merasa mungkin kita ada kelemahan di bidang tertentu dari grammar ini, misalnya, mungkin kita lemah di bidang tenses, misalnya. Kita lihat videos di YouTube banyak sekali, misalnya, tentang tenses in English grammar. Kita ketik gitu saja, tenses in English grammar. Nanti kan muncul banyak sekali. Kalau kita merasa lemah di, apa misalnya, conjunction. Nah, kita ketik saja conjunction. In English, di YouTube, nanti banyak di situ. Itu ya, cara meningkatkan penguasaan grammar. Di sini ada juga, kalau yang berhubungan erat dengan missing letters ini, di situ ada including parts of speech. Jenis-jenis kata, kemarin sudah kita bahas. Nanti akan kita bahas lagi. Derivation, word formation, pembentukan kata dari kata dasar ditambah imbuan atau awalan dan akhiran. Kemudian kita juga akan belajar sentence patterns, pola kalimat. Kemudian nanti di terakhir kita akan practice, kita akan latihan. Yang tentunya tentang yang missing letters itu ya, tentang word gitu lah. Ada notes di sini, ada catatan. Pronunciation is also an aspect of vocabulary that will be beneficial for you to learn. Kalau kita bisa menguasai pronunciation juga, itu juga membantu kita dalam menguasai word. word games involve missing letters. Ini game apa ini, yang sebelah kiri ini. Ini ada satu missing letter apa ini, tahu enggak? Yang ini ada satu missing letter, ada satu huruf yang hilang. Ini isinya apa ini? Berupa apa ini? Sudah, sering kok kalian main gini? Sering enggak main? Scrabble. Ya, scrabble. Ini berarti huruf yang hilang apa ini? Missing letter apa ini? Di sini. B. B ya, scrabble, double B. Sudah sering tau main permainan kayak gini. Kalau enggak di, apa namanya, di playstore itu juga ada sih game scrabble. Kalau mau, ingin apa, main game scrabble, bisa download gamenya di playstore. Kalau yang sebelah kanan ini, apa ini? Game apa ini? Crossword puzzle. Pernah dengar? Crossword puzzle. Kalau kita ya TTS gitu lah. Tegak-tegisilah. Bersanggirisnya kan. Crossword puzzle. Tapi ini sudah ada jawabannya semua. Nah, kadang juga untuk melatih vocab kita juga ada game yang seperti ini. Yang ini kita coba ya. Vocabularie Word Search. Kita nyari kata. Ini katanya sudah disediakan di sebelah kanannya. Ada dapper, ada swagger, ada meander, folder. Coba dicari di susunan gurup ini. Ada enggak? Coba dicari. Kalian bisa curet-curet pakai yang ini. Unnoted ini ya. Misalnya. Misalnya ini. Ini cuma contoh saja sih. Enggak ada. Nah, misalnya gini. Kalian juga bisa lakukan ini. Oke, dicoba. Cari. Kalian coba ya. Bisa enggak? Enggak harus host ini. Oke. Siapa ini tadi? Rahma Ahmad ya? Bapak sih. Oke, yang sudah. Yang sudah saya curet. Yang sudah ketemu sahabannya saya curet. Bentar. Ya, sudah ya. Bapak sih. Bapak sih. Bapak sih. Bapak sih. Bapak sih kamu harus adik. Orangan ya? Bapak sih punya pur talent sebagai pur. nirifah sulam untuk serius enggak ada nirifah ini salah ini nirifah oh yang nirifah tadi coba kebalik ada sales ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempr sama minder selamat menikmati selamat menikmati tempr tempr sama minder belum ya kurang satu dapper mana dapper saya sudah nemu dapper oh ini sudah sudah semua ini berarti sudah oke sudah semua ya good sudah pinter oke next kok ini enggak hilang ini ceret-ceretannya virus diapos ya oke sekarang ini tentang verb ini ya semua verb oke yang pertama mulainya dari start ini ya i go to school i go to school i go to school yeah good number two she did a book read i go to school i go to school i go to school bukan she read a book tapi she reads a book saya tulis enggak enggak usah ya next number three right they write a letter number four we take a song sing we sing ya kita menyanyikan suara number five they take place run they run berlari they run fast number six she take lemonade drink she drinks ditambah S ya drinknya she drinks lemonade number seven the cat eat eat makan ya eat the cat eat fish number eight cat her homework does ya cat 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 number nine drive a car drive drive yeah number ten the baby sleep 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 tidur number eleven they take chess play play mereka bermain catur number twelve might sit 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 tidak duduk number thirteen i swim swim sabarnya orang berenang gak kurang jelas i swim fourteen she take tv watch watches she watches watch terus ditambah S jadi bacanya watches she watches tv number fifteen she take birds feet feet apa feet feet ngasih makan ngasih makan ngasih makan ngasih makan ngasih makan ya she feeds birds sixteen she's on she's on the phone she is on the phone she's on the phone ya boleh kalau pakai phone apa live speaks speaks oh yeah speaks on the phone tapi she is on the phone ya boleh juga sih she is on the phone itu artinya dia sedang menelpon gitu dia sedang berbicara di telepon artinya ya sama she speaks on the phone seventeen they gampang ini they're dancing they dance they dance gitu ya kita dari tadi pakai simple present they dance number eighteen su flight flight dunia itu ya gambarnya itu mengelilingi bumi iya flies flies orang jelas kalau cuma flies mengelilingi dunia apa troubles troubles berkelilingi dunia itu apa bahasa krisnya su travel around the world around the world belum ada popnya popnya apa travels around the world travels around the world ya boleh su travels around the world atau su goes around the world boleh travels juga boleh number nineteen the child apa menangis ya night rise number twenty the bird the snowman build snakes next the boy makes a smooth twenty one he bake a cake he bake a cake ya boleh he bake a cake membuat cake ya roti okay good next kelihatan enggak ini kelihatan pak sebisanya ya saya malah kurang coba dari start name three breakfast foods egg bread sandwich 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 egg bread next number two name two strange things you eat on your birthday things you eat on your birthday oh ya apa two things cake cake apa lagi di sini kalau ulang tahun selain makan cake makanan yellow rice nasi kuning rumput rice candy bisa candies lemon atau apa lagi dessert boleh atau meatball itu juga ada ya ulang tahun makan bakso boleh lah ice cream ice cream ya good ice cream ice cream itu eat atau drink biasanya minum ice cream atau makan ice cream eat atau drink biasanya ya eat atau kering kalau ice cream eat eat ya yang betul eat ice cream oke next name to red fruit cherry strawberry strawberry cherry cherry oke good what is cheese milk milk yeah milk next what do rabbits eat carrot carrot yeah what do we eat at the movies popcorn ice cream candy ice cream ice cream ya boleh candy juga boleh popcorn ini gambarnya ice cream terus bawahnya go back three species maksudnya gimana mundur tiga kota oh kalau ini kalau main pakai kayak ular tangga itu sih kalau dapat yang ini mundur tiga kota oke bawahnya sekarang what is in name three things what is in suflaki itu pak makanan yunani makanan jepang yunani pak oh yunani saya gak tahu ada yang tahu saya tahu pak it's in suflaki name three things coba sebutkan tiga beef cheese vegetables beef cheese vegetables oke good saya gak tahu nuflaki next name three greek foods ada yang tahu suflaki jiro sama kamu tahu tentang banyak makanan yunani soalnya udah pernah ke yunani pak udah pernah ke yunani saya gak tahu three greek foods ya oke next soalnya what is watermelon does it have butter in it nah ini kalau kita malah tahu semua ya watermelon tapi kalau orang-orang Amerika itu banyak yang gak tahu watermelon belum pernah makan kalau kita tentunya sudah pernah semua does it have butter in it yes yes iya ya ada airnya oke next keep five species what is in salat name things name three things sebutkan tiga yang ada di salat salat itu kan apa ya gaduh-gaduh gitulah gaduh-gaduh lopeng halal sel apa name three things in sarat ada ada yang tahu tomato tomatoes 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 cabbages cabbages ya boleh bayam itu apa bahasa inggrisnya spinach spinach ya oke para kita sudah tiga next what drink do we make from grapes wine 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 minuman anggur wine next what's in a hamburger beef beef sebetulnya ya kalau pakai beef itu namanya bukan hamburger tapi beef burger sebetulnya hamburger itu ham itu kan daging babi ham artinya bukan daging babi sih tapi ham itu bagian apa ya kaki kayaknya paha kayaknya paha babi disebut ham ada bagian-bagian dari babi yang ada namanya beda-beda kalau ham itu kayaknya paha saya tidak lupa jadi hamburger itu burger yang isinya ham kalau isinya beef ya beef burger kalau isinya cheese ya cheese burger isinya ayam ya chicken burger gitu ya oke tadi sudah ada ham boleh lah atau beef boleh lah gak apa-apa beef burger berarti bukan hamburger terus apalagi selain dagingnya wheat cheese onion onion boleh vegetable daunnya daun apa kalau kita namanya daun salat ya bahasa inggrisnya apa terus ya lupa terus apalagi onion kecup bawang tomato sauce tomato sauce kecap saus tomat sorry kalau kecap itu kecap itu kedelai saus kedelai tomato sauce boleh ini juga boleh sih pepper pakai pepper oke next what are french fries made from potato potato next di atasnya a hot drink for the winter not coffee hot chocolate chocolate what do we put ketchup on hamburger french fries atau soto 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 lamungan french fries ya boleh next name tree green vegetable cabbage cucumber broccoli cabbage itu sawi 청 hot coal coal oya cabbage coal itu green apa enggak coal hijau ada hijau 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 putih lebih dominan putih oh ya boleh lah kalau yang paling di luar itu agak apa-apa lah cabbage terus Brokoli Brokoli itu Brokoli juga kayaknya Brokoli Terus tadi Bayam tadi Spinach Terus ada juga sih Kangkung bayung itu juga ada Bahasa Inggrisnya Oke next Name to snack foods Donuts Chips Ini gambarnya ayam Itu ice cream Potato chips Crackers Biscuits Brokoli What do we eat with chicken What do we eat with chicken Rice Rice Ya french fries ya Sering juga Apa kentang goreng Noodles Noodles Ya boleh lah Jadi chicken noodle nanti ya Ya boleh Mie ayam Terus apa lagi Ya rice ya Tadi adanya Rice tadi ya nasi ya Saya dengernya Rice French fries Pake kentang French fries Atau pake rice Atau minggu Banyak What is a sandwich Cheese Ya Can you give me More detail The fast food The fast food Which Which is Yang apa Kayak orang tang Saya lihat pada Which is Which is Contained Bread Beef And Vegetables Okay Contained Bread Beef And Vegetables Ya Okay good Seharusnya Harusnya bukan Bread ya Cirinya sandwich itu Two Breads Jadi ada dua Di atas sama di bawah Cirinya sandwich itu Itu kalau Breadnya cuma satu Bukan sandwich Atau satu Terus dilipet gitu ya Tapi biasanya Dua sih minimal Two Breads Okay next Yogurt Is made of what Romantan Milk Kaktirnya Ya Okay made Next Where are Oranges from And what Country Where are Oranges from And what Country Dari negara Mana Oranges Florida Ya Indonesia Juga Boleh Tau Dato Indonesia Seduk Asi Indonesia Florida Atau Ya Boleh Atau California Next I can Be Red Or Green I am Sweet And Round Apa ini I can Cherry 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 Tomato 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 Sweet I am Sweet And Round Tomato Tomato Sweet Bukan Manis Gak Tau Tomato I think It's Yeah So Don't Say Tomato That Cherry Oh Apples Or Apple Boleh Ya Oke Next What do People Drink In the Morning Milk Milk Juice Coffee Coffee Selesai Finish Next Add Letter Or Letters Before Or After Any Of The Letter In The World For Example White To Weather Kalau Kita Mainscraper Kita Boleh Menambahkan Satu Huruf Di Awal Kata Atau Di Akhir Kata Sehingga Membentuk New World Kata Baru Contohnya White Jadi Wider Nah Ini ada Misalnya V Jadi Apa V Ini Apa Namanya Tidak Usah Memperhatikan Aturan Aturan Scrabble Ini White Itu Ditambah E Wider Tapi R Ur Itu Tidak Bentuk Tapi Tidak Usah Perhatikan Itu Ini ada Kata White Boleh Kita Tambah R Jadi Wider Terus V Ini Misalnya Jadi Apa Fit Fit Pakai T Atau D Atau T Bisa D Bisa Aya Pakai T Artinya Kaki Fit Artinya Memberi Pakan Bisa Apakah L Juga Bisa Feel Apalagi Ore Ini Banyak Sekali Ore Ore Tambah T T Or T S S Or Tambah C Core Banyak Sekali Apalagi Flor Flor Yang Mana Ore Ore Tambah FL Tambah Fl Sepertinya Ada ada lagi plot Pak loading yang LOT tambahin P oh ya protek S ini juga banyak ini bisa banyak tambahin R RR RRR RRR RRRR ya atau DASIS atau DASIS atau caches itu kan ada tar itu jadi apa tar tambah jadi kue tar apa lagi banyak iri Wyden Pak Wyden jadi Wyden ya jadi poetry tambah iri oh boleh ini perintahnya add letter or letters boleh ditambah satu boleh lebih dari satu before or after masih banyak ya oke sudah lot 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 itu satu kata atau dua kata kalau dua kata board pak board bosan bosan ya ya oke sudah kita what's the following video on board formation ini ada video saya putarkan sekitar tiga menit oke saya putarkan dulu ya oke selamat menikmati 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 Terima kasih. Nanti dicoba dijawab ya, kalau ada latihan kalian jawab, suruh untuk kata dijawab, nanti jawaban yang betul akan muncul. Terima kasih telah menonton! 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 Belum kan 9 yang beli belar. selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu berarti hanya satu subjek dan satu predikit. Boleh ditambah dengan objek. Contohnya she's my. Ini cuma satu klausa. Jadi ada satu subjek dan satu predikit. Kalau compound, ini kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara itu berarti dua-duanya ini dua kalimat. Dua-duanya bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Kalimat yang terdiri dari minimal dua klausa dan keduanya merupakan induk kalimat. Induk kalimat adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Contohnya she's my and she's love. Ini kan dua-duanya bisa berdiri sebagai sebuah kalimat. Ada kalimat she's my. Ada kalimat she's love. Dua-duanya ini digabungkan dengan penyansin. Maka akan menjadi compound sentences. Kalimat majemuk setara. Berikutnya complex sentences. Kalimat majemuk bertingkat. Yang satu induk kalimat, yang satu anak kalimat. Anak kalimat itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, tapi harus menempel pada induk kalimat. Contohnya she's my when she is happy. When she is happy ini anak kalimat. Induk kalimatnya she's my. Jadi ini complex sentence. Kalimat majemuk bertingkat. ini saya cuma sekilas saja membahasnya ya. Kalau ada yang kurang jelas, mau dibahas lebih lanjut, ya nanti silahkan ditanyakan. Tapi kalau enggak ada yang tanya, ya sudah kita lanjut. Ini pengembangan dari yang tadi. Yang pertama, yang simple sentence. Being tired, he went to bed. Ini tetap termasuk simple karena cuma satu perusaha. Cuma ada satu subjek, he, dan satu predicate went. Having finished his work, he returned home. Ini juga simple karena cuma satu subjek, he, dan satu predicate returned. Having finished his work itu bukan predicate. Next, I saw a girl with blue eyes. Ini juga termasuk simple. Hanya ada satu subjek, I, dan satu predicate solved. Kemudian yang complex. As he was tired, he went to bed. After he had finished his work, he returned home. I saw a girl who had blue eyes. Ini semuanya kalimat bahasa jemuk bertingkat. Berikutnya, compound ini yang setara. He was tired, he went to bed. Ini digabung. He was tired, and he went to bed. He had finished his work, he returned home. He had finished his work, and he returned home. Atau, after he had finished his work, he returned home. I saw a girl, she had blue eyes. I saw a girl, and she had blue eyes. Transformation of sentences. Transformation itu perubahan bentuk. Jadi, kadang ada simple, atau misalnya gini, kadang ada compound, terus bisa ditransformasi menjadi simple. Dengan kata-kata seperti ini, in spite of, atau despite, itu sebuah compound sentence bisa berubah menjadi simple sentence. Misalnya, in spite of his poverty, he is honest. Ini tadinya kan, he is, misalnya, he is a poor man, he is honest. Jadi, in spite of his poverty, he is honest. Nah, itu ada, he is poor, but honest. Kalau seperti ini, dianggap compound, karena ini sebetulnya ada dua subjek, dan dua predicate, cuma karena subjeknya sama, yang satu kan dihilangkan. Tapi ini dianggap compound. Karena, apa namanya, verbnya ada dua, predicate-nya ada dua. He is sama, ya he is ya, he is dan he is gitu. Tapi dihilangkan, karena sama. Jadi tadinya, he is poor, but he is honest, terus berubah menjadi, he is poor, but honest. Jadi simple. Kemudian yang kompleks, do he is poor, he is honest. dan seterusnya, nanti silahkan dibaca sendiri. Oke, ini latihan sekarang. Sebelum ke latihan, ada pertanyaan, tentang yang tadi sudah kita bahas. Oke, kalau enggak, kita sekarang akan ke, ini, latihan. Perintahnya, complete the short paragraph, by typing the missing letters, in some of the following sentences. Tepat dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Oh, ini ada pilihan jawabannya sih, gampang tinggal masukkan aja. Ya oke, sudah kita bahas. Scientists and doctors say that about 34 million Americans are fat. Why is, apa ini? This. Ya, why is this? Mengapa ini? Mengapa hal ini? Atau mengapa ini terjadi? One cause is the kind of food Americans? Americans. Ya. Many of, apa ini? They have them. They have them. They have them. Banyak dari mereka menyukai fast food. Terus, this food, bacanya this ya. Kalau tulisannya pakai I, T-H-I-S, bacanya malah this. Tapi kalau tulisannya pakai E, T-H-E-S-E, bacanya pakai malah I. This food such as hamburger. 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 Open half-battling things. Oke, next. Ini agak sulit kalau ini sekarang. Tidak ada pilihan jawabannya. Silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Look back anytime. closer to me. . Tidak ada pilihan jawabannya. Sayuri ke tapi tak aja. Terus putih ada pilihan ni do apaimu价u di alright? Lebih请 harika maulian. Lebih erness. Tidak ada pilihan biasan monitor. Terima kasih. 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 Juga kalian kerjakan dulu. Saya kasih waktu tiga menit. Terima kasih. 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 Coffee. Coffee. Which is a much steam. Stimulant. 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 And also causes the kidneys to excrete more water. Water. Water atau waste. Oh waste. Oh waste. Kidney. Kidney itu kan ginjal. Untuk mengekskresi lebih banyak air water. They may. Apa ini? Cause. They may cause sleeplessness. But not all people are affected. Sp��은 again. Lalu. Although. Although. Nanti enggak ada subjectnya. ini kan cannot be ini kan berdikian berarti ini yang kosong ini subjek ini ini berarti noun isinya jangan conjunction kalau conjunction nanti gak ada subject gitu kita mikirnya ini noun ini kata benda disini atau ini dulu if not consume excessively jika tidak dikonsumsi berlebihan oleh orang diwasa cannot be strongly objective alkohol berarti ya oke sekarang yang ini dikerjakan kalian kerjakan dulu 3 menit waktunya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. atau gunakan tangga bukan gunakan tangga dan jangan gunakan lift you can also take take a short walk take a short walk during during jadi kalau makan siang gak usah peseng buku tapi keluar jalan daki ke kantin misalnya gitu itu sedikit olahraga terus exercise a little a little exercise every day every day can improve your health 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 good next just one of the words setting the place meaning to the context langsung kita kerjakan bareng-bareng doctors agree most people don't get the exercise oh ini yang tadi enough enough this is especially yang tadi especially ya especially opposite the gym once or twice twice it's not enough however it depends more ways to exercise for example you can use the steps instead of the elevator you can also take a short walk during lunch hour little exercise every day can improve your health yeah nah ini baru silahkan ini kerjakan dulu kalian kerjakan dulu 3 menit nanti kita pas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke sudah kita bahas ya oke kita bahas ginger is another healthy food and ancient and traditional national 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 medicine terus people apa ini use 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 ginger over 2,500 use ago for many health problems products problem or product many many health problems Confucius, the Chinese philosopher. Wrote 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 about Wrote about 8th and the 5th century BC. Traditional Chinese Medicine Ini verb lho ya. Karena traditional Chinese Medicine ini kan subjeknya. Terus ini harus predicate, terus ginger ini kan objek. Apa ini? Kalau bahasa Indonesia kira-kira kata apa? Ini isinya kalau bahasa Indonesia. Membuktikan. Membuktikan. Menyembuhkan. Menyembuhkan. Menyembuhkan ginger untuk. Tapi ada pore. Kalau menyembuhkan stomach problems with ginger bisa. Ini objeknya itu ginger. Mempresentasikan. Atau menggambarkan. Kalian tahu artinya bahasa Inggrisnya resep obat. Resep obat itu apa? Oh, prescribe ya apa? Prescription. Ya, kalau resep itu prescription. Prescription. Meresep kan berarti prescribed. 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 Prescription. 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 Ya, gini. Prescription. Prescription. For stomach problem. Terus soul rawat. For throat. For throat. And flu. Ginger is also used to threaten art. In the system. In the system. Ginger. 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 ya oke sampai disini ada pertanyaan belum ada belum ada ya masih ada waktu berapa menit masih 10 menit ya satu teks lagi bisa ini kayaknya ini berikutnya saya cek dulu add letter oh ini kayak tadi add letter or letters before or after any of the letter yeah ini kayak manuscript begitu ya misalnya di atasnya R kita kasih apa Oh misalnya or itu ya gitu mainnya iya Pak ya coba rice Pak rice nasi iya ya oke rice terus apa lagi rice F ke bawah rice terus ada nilainya harusnya gini-gini karena scraper itu kan tiap huruf ada angkanya seperti friend itu F itu empat angkanya R itu satu I satu I T1 E N2 D2 itu ya banyak sekali ya coba kalian bikin paling tidak lima lima kata tadi sudah ada contoh coba tadi coba tadi contohnya ya kalian bikin paling tidak lima kata dari friend ini ya ya boleh di atas boleh di bawah boleh dari atas ke bawah oke silahkan dibuat dulu minimal lima kata kalian mikir dulu ya oke sudah sudah ketemu apa lagi tadi folklore folklore ya boleh folklore reduce reduce ya di bawah R apa lagi extension extension di bawah Ibu Re indigenous item indigenous indigenous ya boleh apa tadi ya lagi narrow 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 sempit item apa itu item Pak oh item item ya oke good ya diversity apa diver diversity 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 ya boleh ya oke sepertinya untuk yang sesi sore kita akhiri sampai disini dulu ya kita istirahat dulu 30 menit terus nanti kita masuk lagi jam 6.10 sekarang kita istirahat dulu 30 menit linknya linknya saya link zoomnya saya tutup nanti kita pakai link yang baru gitu ya gitu ya oke thank you and see you later thank you